Al-Fatihah 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 mati. Nah kenapa? Karena semasa hidupnya dia bikinnya, bikin kacau, bikin kisruh misalnya. Itu salah satu tanda-tanda bahwa dia tidak bermanfaat. Tukti ukulaha kulahin. Dia memberikan buahnya setiap waktunya bi'id mi robbiha. Sesuai dengan kanda Allah SWT. Artinya orang muslim itu akidahnya kuat, lalu kemudian cabang-cabangnya mengarah ke udara memberikan buah setiap waktunya ini yang dipermisalkan di dalam surat Ibrahim tadi, ayat ke-24. sesungguhnya kata-kata yang baik atau kalimat tauhid itu seperti pohon yang baik. Ada ini? Sudah ada yang di bawah ya? Sebentar. Nah gak ada apa namanya? Spidolnya. Nah toh bak nanti ditolongkan. Gak apa-apa mbak-mbak sini aja nanti biar bapak-bapaknya. Nah jadi itu adalah yang disampaikan dengan permisalan tadi ya. Surat Ibrahim ayat 24 tadi. Nah apa hubungannya pada kajian kita pada hari ini? Teman-teman sekalian pada hari ini kajian kita adalah tentang akarnya tadi. Karena kenapa? Karena akarnya itu mempengaruhi segala-galanya. Kalau ibaratkan sebuah pohon, kalau pohon itu kan yang paling penting justru yang tidak kelihatan. Kalau kita lihat pohon, mungkin yang kita lihat adalah daunnya. Yang kita lihat mungkin adalah pohonnya. Yang kita lihat batangnya. Yang kita lihat adalah buahnya. tapi banyak orang tidak menyadari bahwa semua itu tadi, baik batang, baik daun, baik buahnya, itu semua tergantung pada akarnya. Maka yang disebutkan pertama kali oleh Allah asluha tabitun. Sesungguhnya yang namanya pohon itu akarnya harus menghujam kepada tanah. Kalau akarnya tidak menghujam kepada tanah, maka ini bukan pohon yang baik. Jadi seperti apa pohon yang baik? Kita gambarkan menurut para ulama pohon yang baik itu adalah pohon kurma. Jadi kalau misalnya pohon kurma, sorry ya kalau gambarnya tidak bagus. Ya kira-kira pohon kurma ya beginilah. Nah pohon kurma itu adalah yang pertama asluha sabitun. Jadi pohon kurma itu harus kemudian akarnya menghujam ke tanah. Nah kalau seandainya akarnya tidak menghujam ke tanah, dia tidak akan baik pohonnya. Nah maka ini akarnya menghujam ke tanah dulu. Nah baru kemudian ketika akarnya menghujam ke tanah, baru dia kemudian punya apa namanya, faruha fisama. Nah itu kemudian cabang-cabangnya mengarah ke udara. Dan seterusnya. Ini adalah pohon kurma. Nah lalu kemudian selesai pohon kurma ini adalah asluha sabitun wa faruha fisama tu'ti ukulah kulahin. Nah baru kemudian dia menghasilkan banyak sekali buah-buah bi'idni rabbiha. Sesuai dengan kehendak Allah Tuhannya. Nah yang tadi kita sampaikan begini. Kalau misalnya kita lihat pohon itu kan yang kita lihat adalah penampakannya di atas. Bahwa dia ada daunnya, bahwa dia ada buahnya, bahwa dia ada batangnya. Orang lupa bahwa yang paling penting pada pohon bukan di atasnya tapi justru di bawahnya. Nah kenapa di bawahnya penting? Karena kalau akarnya bagus insya Allah atasnya bagus. Tapi kalau akarnya sudah busuk maka sebagus apapun atasnya pasti akan ikut busuk juga. Tapi kalau akarnya masih ada, mau ditembang berapa kalipun pelepahnya, mau diambil berapa kalipun buahnya, maka dia akan terus tumbuh. Bisa dipahami ya. Nah maka yang kita bahas pada hari ini adalah tentang masalah akar. Yaitu adalah tentang masalah di dalam Islam akarnya adalah akidah. Nah kenapa namanya akidah? Karena akidah ini asal katanya akoda yakidu akidatan. Artinya adalah ikatan. Sandaran. Dalam bahasa Al-Quran akidah ini dikenal dengan nama iman. Berarti kalau seandainya teman-teman mendengar kata-kata iman di dalam Al-Quran maka di dalam pembahasan ulama namanya akidah. Berarti iman sama dengan akidah. Bedanya apa? Ini ditemukan di dalam Al-Quran kata akidah ditemukan dalam pembahasan para ulama. Tapi artinya sama. Sesuatu yang paling dasar. Sesuatu yang menyebabkan ada bangunan-bangunan lain di atasnya. Sesuatu yang menopang. Sesuatu yang menjadi sandaran. Pohon kalau gak ada akarnya kira-kira gimana? Kena angin, tumbang. Jangan kan kena angin. Dikasih kutu dikit, tumbang. Kalau gak ada akarnya. Makanya namanya akidah. Sandaran, ikatan, kekuatan. Sama dengan iman. Iman sama dengan akidah. Oke, sampai di sini. Sudah paham ya? Kecepatan gak ngomongnya? Enggak ya? Kalau kecepatan nanti saya kurangi lagi. Karena kenapa? Karena memang hari ini kita bahasannya gak cepat-cepat ya. Jadi ini adalah tentang masalah akidah. Ini adalah tentang masalah iman. Kenapa akidah ini begitu penting? Karena dia adalah akar. Karena dia adalah sandaran. Kenapa sandaran begitu penting? Coba kita lihat teman-teman sekalian. Lihat di Indonesia. Kira-kira orang Indonesia banyakan muslim atau bukan? Muslim. Berapa persen? 85 ya? Kurang gak? Sudah harga pas ya? Baik. Indonesia katanya Islamnya minimal 85 persen. Tapi pertanyaannya. Kalau Islam katanya adalah paling banyak di negeri ini dan Islam itu sesuai dengan yang kita tahu adalah agama yang paling baik agama yang paling bagus harusnya Indonesia adalah yang paling bagus di dunia. Karena Allah katakan di dalam Al-Quran Kuntum khairu ummah Surat Ali Imran ayat 110 Anda ini adalah umat yang terbaik Kuntum khairu ummatin Uhri Jatlin Nas Anda adalah umat yang terbaik yang terlahir ke tengah-tengah manusia. Tapi pertanyaannya Indonesia paling bagus di dunia atau bukan? Sudah atau belum? Belum. Kayaknya belum. Lah kenapa? Miskin ya. Korupsi terbesar di Asia Tenggara. Keadaan negara kacau balau. Kalau hujan banjir. Kalau kemarau kering. Ini yang terjadi pada orang-orang Indonesia. Banyak kemudian masalah-masalah yang belum selesai. Kita tidak mampu berbuat apa-apa ketika ada masalah-masalah yang di dunia seperti di Palestina di Syria di Rohinya dan sebagainya. Jangankan menyelesaikan masalah orang lain masalah kita sendiri saja kita belum selesai. Itu dari segi yang makro. Dari segi yang mikro Masya Allah orang-orang Muslim banyak yang tidak bisa dipercaya. Betul atau begitu? Kalau dagang ke pasar jangan beli sama orang Muslim. Kenapa? Tidak jujur. Nanti dimahalin. Belinya sama itu saja tuh. Sama engkau-engkau saja. Nanti jujur. Tidak usah beli sama orang Muslim. Nanti mahal. Misalnya contoh gitu kan ya. Nah makanya cocok kayaknya kalau saya dagang di pasar. Sudah Muslim sipit gitu ya. Masya Allah itu tidak termasuk materi. Nah yang ingin kita kasih tahu adalah kenapa justru orang Muslim yang harusnya dia yang terbaik harusnya paling jujur harusnya paling terpercaya kalau kita lihat si roh Nabi itu kayaknya gak ada celah. Kok malah bermasalah seperti itu? Dalam pandangan Islam berarti yang bermasalah adalah akidahnya. Yang bermasalah adalah akarnya tadi. Nah kenapa? Karena akarnya berarti belum selesai. Kalau akarnya sudah selesai semuanya bisa diselesaikan dengan gampang. Nah kenapa akarnya bisa bermasalah? Karena Islamnya karena agamanya diperoleh bukan dari proses berpikir. Akidahnya ikut-ikutan. Ketika akidahnya ikut-ikutan maka Islamnya tidak memberikan efek. Nih sebelumnya saya jelasin dulu tentang overview daripada Islam. Pertanyaannya gini. Pertanyaannya sih kenapa sih kita harus kemudian beragama Islam kan gitu? Kenapa sih kita gak beragama yang lain misalnya? Kenapa sih kita gak ngambil misalnya contoh ya anggaplah agama-agama yang lain selain Islam. Kenapa sih harus Islam? Ini overview sedikit teman-teman sekalian. Manusia itu kemarin sudah dibahas oleh Ustadz Hidayat ya manusia itu punya sesuatu keistimewaan. Apa keistimewaan manusia yang tidak ada pada yang lain? Akal. Akal ini menyebabkan kita jadi berbeda daripada hewan. Makanya para filsuf mengatakan bahwa manusia itu adalah hewan yang berpikir. gampangnya begitu. Gara-gara kita punya akal kita jadi beda dengan yang lain. Selain punya akal manusia punya sesuatu yang lain. Namanya adalah kebutuhan naluriah. Atau bukan kebutuhan ya keinginan naluriah. keinginan naluriah ini misalnya seperti apa? Kalau yang kemarin dibahas? Mempertahankan diri melestarikan keturunan satu lagi mensucikan sesuatu gitu kan ya kalau misalnya mempertahankan diri itu seperti kalau ditabok marah kalau melestarikan keturunan seperti mencintai orang tua mencintai anak-anak dan sebagainya. Yang ketiga apa? Yang ketiga akal keinginan naluriah satu lagi oke keperluan jasmaninya bahwa kemudian manusia ini punya jasmani yang itu adalah harus kita penuhi ini adalah sesuatu yang pasti. Nah maka ketika manusia punya akal keinginan naluriah dan keperluan jasmani seperti makan minum sekresi ekskresi dan sebagainya maka ini semua kemudian kita akui sebagai manusia bedanya apa? Bedanya kita dengan hewan ya ini aja nih cuma nih kalau yang dua ini hewan juga ada hewan perlu makan? perlu hewan perlu buang air? perlu hewan kalau digampar marah? bahkan hewan juga marah berarti hewan juga punya keinginan naluriah gak? punya mereka perlu kawin? perlu nah maka kalau gitu ini adalah yang membedakan kita antara kita dan hewan nah kalau begitu kalau ini yang membedakan antara kita dengan hewan maka dalam setiap hal harusnya kita menggunakan akal betul atau betul? betul nah disinilah kemudian letak beda antara agama lain dengan islam islam itu adalah agama yang kemudian segala-galanya berdasarkan akal sedangkan agama selain islam selain islam ya bukan islam justru menafikan yang namanya akal betul atau betul? contoh kalau di dalam islam berkali-kali al-quran menyuruh kita untuk berfikir ratusan kali di dalam al-quran menyuruh kita untuk berfikir bahkan ayat yang pertama kali turun ikro' bismiro' bikaladzi khala' ikro' itu justru mengajak manusia untuk berfikir kenapa? menganalisis memperhitungkan segala sesuatu tapi dalam agama yang lain keberadaan akal justru tidak boleh makanya karena itu di Amerika itu 75% ateis jadi kalau mereka ditanya percaya gak ada Tuhan? gimana ya? itu urusan masing-masing deh gimana percaya gak ada Tuhan? kayaknya enggak deh lah kenapa? lah kamu gak bisa buktiin adanya Tuhan karena ketika mereka beragama mereka justru gak boleh berfikir kalau kamu mau beragama jangan pakai akal kalau kamu pakai akal jangan beragama karena kalau kamu beragama pakai akal agamamu gak masuk akal bisa dipahami teman-teman sekalian nah itu yang membuat saya kemudian keluar daripada agama saya yang lama kemudian saya masuk Islam kenapa? karena saya mikir ketika saya mikir semakin gak masuk akal agama saya yang lama lalu kemudian ketika saya masuk Islam semakin saya mikir semakin dapat oh iya oh iya oh iya oh iya nah itu kemudian yang terjadi ini bedanya antara Islam dan yang lain karena itulah teman-teman sekalian kalau kita membahas tentang agama selain Islam itu mesti pakai doktrin doktrin itu apa? doktrin itu adalah segala sesuatu yang diajarkan tanpa perlu ada pertanyaan lebih lanjut logika lebih lanjut contoh misalnya mengajarkan doktrin itu tidak perlu memudian pakai akal misalnya contoh begini anak lahir terus kita bilang kamu anaknya ibu itu doktrin atau bukan? doktrin pertanyaan kalau dia sudah dewasa dia yakin gak bahwa dia adalah anak kita? yakin gak kira-kira dia anak kita? yakin karena dia sudah didoktrin pertanyaannya pernah gak sekarang anak ibu membuktikan secara logis bahwa ibu adalah ibunya? pernah gak? gak pernah karena sudah didoktrin dari awal pertanyaan saya lagi ibu pernah gak membuktikan bahwa ibu bener-bener anak ibunya? atau bapak bener-bener anak daripada ibunya? pernah gak membuktikan? gak pernah padahal harusnya membuktikan gitu kan ya tapi contoh misalnya begini seandainya kita punya ibu dan bapak putih kita hitam bapak kita rambutnya lurus kita keriting kira-kira kita punya keraguan atau tidak? punya keraguan maka harus ada pembuktian persis kayak manusia doktrin bedanya dengan logika adalah doktrin tidak perlu penjelasan logis sedangkan logika perlu pembuktian nah itulah makanya perbedaan antara islam dan yang lain adalah islam menggunakan akal nah itu yang nanti akan kita bahas pada hari ini karena akhidat islam itu adalah berdasarkan yang namanya akal nah kalau gitu bahasanya kita mulai teman-teman sekalian kita sudah tahu kenapa orang muslim jadi seperti ini sekarang karena akhidatnya bermasalah kenapa akhidatnya bermasalah? nanti coba kita lihat oke kasus teman-teman sekalian pertanyaannya kalau ditanya orang Indonesia Tuhannya siapa? jawabannya siapa? orang Indonesia ditanya Tuhannya siapa? jawabannya apa? Tuhan yang maesah siapa Tuhan yang maesah? kalau orang Indonesia ditanya yang sebagian besar tadi itu Tuhan yang maesah siapa? nah Tuhannya orang islam siapa? Allah oke kalau ada orang islam ditanya di Indonesia Tuhannya siapa? jawabannya Allah oke pertanyaannya mereka benar-benar yakin gak kalau Tuhan itu Allah? benar-benar yakin atau gak kira-kira? gak tahu oke coba kalau gitu kita lihat orang Indonesia dikatakan Tuhannya siapa jawabannya adalah Allah tapi kayaknya mereka gak benar-benar yakin kalau Tuhannya adalah Allah kenapa gak benar-benar yakin? coba lihat hari Jumat orang-orang Indonesia kebanyakan itu kalau misalnya ibu-ibu lihat di tengah jalan angkot-angkot masih banyak berkeliaran? masih banyak berarti nyetir itu muslim atau non-muslim pak? yang nyetir? sebagian besar muslim karena 85% tadi muslim tadi pertanyaannya kenapa mereka gak masalah Jumat? gak punya duit karena itu harus cari nafkah pertanyaannya sederhana berapa nafkah yang bisa didapat setengah jam ninggalin sholat Jumat? kan sholat Jumat cuma ada jam 12 sampai jam setengah 1 tuh nah kalau ninggalin sholat Jumat dapatnya berapa kira-kira kalau ngangkot? gak banyak kira-kira berapa? wah kayaknya pernah narik angkot ibu ya Masya Allah kira-kira dapatnya berapa kira-kira? 20-50 oke ini ya logika ya taroklah setengah jam ninggalin sholat Jumat dapatnya taroklah ya hoki banget nih 50 ribu rupiah berarti kalau kita tanya sama dia kenapa kamu gak sholat Jumat? ya saya mau sholat Jumat tapi saya harus nyari nafkah berarti Allah dibandingkan dengan duit 50 ribu yang lebih dipilih apa? Allah atau duit 50 ribu? oh ternyata yang lebih dipilih adalah duit 50 ribu ketika dibandingkan dengan Allah berarti harga keyakinan dia akan Allah dengan keyakinan dia dapat duit 50 ribu lebih mana yang dia yakin? dia lebih milih 50 ribu berarti harga keyakinan dia dengan Allah dibawa 50 ribu atau sama dengan 50 ribu? bisa dibayar berarti harga keyakinan dia seperti itu oke contoh lagi ngelanggar jalur busway ketangkap polisi enggak semua polisi begini tapi ada yang begini kenanya berapa? 500 berarti ini mobilnya keren kayaknya gitu kan kalau mobilnya yang biasa-biasa dapatnya 100 125 150 gitu kan ya kalau pakai motor masih bisa lah 75 gitu ya nah itu harga keyakinan dia diganti dengan duit segitu berarti enggak semuanya tapi ada yang begitu berarti keyakinan polisi tentang kejujuran keadilan bisa diganti dengan duit 75 150 200 bisa dibayangin maksud saya kira-kira ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian artinya setiap manusia itu punya keyakinan dan keyakinannya bisa ditukar dengan sesuatu semakin tinggi posisinya biasanya tukarnya semakin banyak kalau misalnya reserse mungkin sekitar puluhan juta kalau hakim mungkin ratusan juta kalau hakimnya lebih tinggi lagi hakim mahkamah konstitusi bisa misalnya 10 miliar misalnya tapi setiap orang bisa diganti pertanyaannya kalau masih bisa diganti dengan duit 50 ribu begini ini akhidah atau bukan akhidah atau bukan bukan oke kalau gitu kita lihat terus kalian kalau masih bisa diganti berarti bukan akhidah oke lihat nih sekarang yang lain nabi ibrahim nabi ibrahim ketika dia itu berbuat sesuatu lalu kemudian raja namrotau dan marah kemudian dia mau dibakar oke dibakar api ini kayak api gak sih ya bayangin aja api ya dibanding dengan keyakinan dia terhadap Allah kira-kira yang dia pilih mana ketika diantem dibakar atau kemudian dia pilih Allah dia lari atau dia wolos aja wolos itu tau slow santai dia pilih mana lari atau tetap disitu ternyata yang dia pilih adalah Allah pertanyaannya nabi ibrahim tau gak kalau dibakar itu mati tau gak api itu panas tau oke kadar 1 sampai 0 sampai 100% kira-kira nabi ibrahim tau berapa persen kalau api itu panas 100% oke pertanyaannya kenapa dia tetap milih Allah oke coba lihat ya kira-kira nabi ibrahim mikirnya begini saya tau api itu panas 100% tapi saya lebih yakin Allah itu ada saya tau api itu panas bisa membakar saya saya punya buktinya tapi saya lebih yakin Allah itu ada karena saya lebih yakin Allah itu ada maka ada 3 kemungkinan 1 kalau Allah pengen saya mati maka gak usah masuk api saya bisa dimatiin Allah 2 kalau Allah belum pengen saya mati maka masuk api gak akan ada masalah 3 kalau saya masuk api mati berarti Allah sudah menyiapkan tempat lebih baik daripada sekarang bagi saya bisa dipahami ya berarti dia lebih milik Allah berarti perbedaan antara tukang angkot sama nabi ibrahim bedanya apa oke kalau kita lihat bedanya apa nih contoh lagi manusia punya berapa ginjal berapa ginjal 2 ada yang lebih daripada 2 gak ada makasih oke manusia punya 2 ginjal pertanyaannya sederhana di Singapura itu banyak yang lagi memerlukan ginjal untuk transplantasi ginjal mau gak dijual ginjal anda 2 itu 1 pasang itu dengan harga 500 juta gak mau oke saya naikin 1 miliar 1,5 miliar tawaran terakhir 2 miliar deal or no deal kenapa gak mau kenapa gak mau percuma mati oke pertanyaan saya 0 sampai 100% berapa persen anda yakin kalau diambil 2 ginjal pasti mati 100% pertanyaannya datang dari mana keyakinan anda 100% kalau diambil 2 ginjal pasti mati kok bisa yakin 100% dari mana datangnya keyakinan itu kita tetap fungsi ginjal mas ginjal itu untuk apa menyaring kotoran menyaring racun kalau ginjal 1 aja tetangga saya harus cuci darah terus setengah mati apalagi dua-duanya gak ada yang matilah coba mikir dong buktinya sudah banyak dokter lo teman saya katanya ginjal lo sangat berarti sekali oke penting berarti keyakinan sel persennya datang dari mana dari akal dari apa yang tadi saya bilang betul dari bukti karena ada bukti anda yakin 100% berarti teman-teman sekalian bukti sama dengan iman oke kebalik endnya gak apa-apa sengaja bukti sama dengan iman ada bukti ada iman gak ada bukti gak ada iman sedikit bukti sedikit iman semakin banyak bukti maka semakin besar iman sampai pada satu titik dimana bukti semakin banyak dan semakin kuat maka dia berubah menjadi iman yang 100% kalau iman sudah 100% maka anda gak akan dapat diganti oleh apapun mau 1 miliar 2 miliar 3 miliar anak anda mati semua is suami anda mati istri anda mati bahkan dunia yang mau ancur sekalian pun gak akan menaruh kenapa? karena imannya sudah punya bukti ini lihat seberapa sih besar bukti ini bagi kehidupan manusia seberapa pengaruh sih bukti bagi kehidupan manusia coba kita lihat kita bahas lagi tentang iman sama dengan bukti judulnya sederhana iman sama dengan bukti seberapa besarnya kemudian pengaruh bukti itu bagi kehidupan manusia pernah ke dokter? ada yang dokter disini? gak ada yang dokter tapi pernah ke dokter pertanyaannya kalau anda pergi ke dokter dokter ngasih resep anda taat atau anda debat? pernah ngeliat gak ada pasien pergi ke dokter dikasih resep di debat? pernah ada yang pernah debat dokter? dokter bilang gini mas ini saya kasih resep ya kalau pernah itu luar biasa perlu dimasukkan dalam Guinness Book of Record ini saya kasih resep mas resepnya satu ini obat A tolong mas makan 3 kali sehari ya nanti kalau mas makan 3 kali sehari nanti insya Allah selama 4 minggu sembuh ya tapi ingat harus dihabisin obatnya 3 kali sehari jangan dilewatkan pagi sekali siang sekali sore sekali jangan dilewatkan ya ini penting banget kalau anda tidak makan 3 kali sehari nanti balik lagi penyakitnya dan penyakitnya lebih parah sekali balik lagi oke yang kedua mas ini ada obat B tolong makan 2 kali sehari tapi ini gak saya batasin mau makan pagi sore boleh mau makan siang sore boleh mau malam pagi boleh terserah yang penting 2 kali sehari nah dan ini yang ketiga ini ada obat C boleh ditebus boleh tidak ini obatnya pilihan aja mas tapi kalau mau cepat sembuh tolong ditebus obatnya karena ini vitamin saja supaya mas lebih cepat sembuh lebih cepat sehat lagi oke jelas ya ada 3 obat A B C 1-3 kali sehari 1-2 kali sehari yang satu lagi pilihan-pilihan saja pertanyaan saya ada gak pernah ada orang yang mendebat dokternya dok sebentar dok dari tadi dokter ngomong terus sekarang giliran saya ngomong dok kenapa ini obat harus 3 kali sehari kata dokter 3 kali sehari 4 minggu sembuh kenapa dokter gak ngasih saya 6 kali sehari aja dok kalau 6 hari sehari kan berarti kan 2 minggu sudah sembuh harusnya logikanya kan begitu dan ini senyawanya apa dok kira-kira dok dan bagaimana cara bekerjanya dalam tubuh saya bagaimana dia mempengaruhi neuron-neuron dalam otak saya bagaimana reaksi-reaksi kimianya pernah gak ada yang nanya begitu atau kenapa ini harus 2 kali sehari dok kenapa gak setengah kali sehari aja gak nge-repotin saja kenapa gak 1 kali sehari aja pernah gak ada yang nanya begitu kenapa gak digabungin jadi satu dok pernah gak ada yang nanya begitu gak pernah pertanyaan saya kenapa anda gak pernah debat sama dokter kalau disuruh dokter semua orang kalau disuruh dokter pilihannya cuma satu apa pilihannya taat gak ada yang debat kan ya kenapa semua orang taat yakin yakin datang dari mana tadi yang kita bahas oke kalau gitu coba kita lihat kenapa gak pernah ada yang debat dokter karena anda sudah yakin sebelum anda pergi ke dokter contoh kalau pergi ke dokter masuk ke ruangan dokter itu dokter pakai baju warna putih atau warna yang lain warna apa putih bukan polkadot kan ya oke pertanyaan saya selanjutnya dokter itu sisiran nebutnya ke atas ke samping atau ke depan kayak film korea begitu kemana kira-kira kalau gak ke samping ke atas pokoknya rapi gitu kan ya kira-kira teman-teman sekalian di ruangan dokter itu ada apa saja tempat tidur terus ada apa lagi stetoskop ada poster-poster berkaitan dengan penyakit itu gitu kan ya kalau dokter gigi berarti terkaitan dengan gigi dokter penyakit dalam berarti terkaitan dengan penyakit dalam gitu kan ya yang paling penting di ruangan dokter itu yang membuat anda yakin dia dokter ada apa yang paling penting di ruangan dokter yang menyebabkan anda yakin bahwa dia dokter ada apa di situ ada dokternya salah surat izin praktek jelas ya jadi kalau tidak ada surat izin praktek jangan modifikasi praktek di situ paham ya nah kenapa yang membuat anda yakin dia dokter adalah surat izin praktek Maka setiap anda datang melihat semua tadi Itu semua yang namanya bukti Warna putih, oh iya dokter Oh ada stetoskop, bukti lagi semakin yakin Oh ternyata ada surat izin praktek Bukti lagi semakin yakin lagi Semakin yakin, apapun kata-kata dia anda turuti Apalagi kalau sebelum masuk disana Anda sudah dapat ngomongan dari orang Dokter itu bagus banget bro, serius Sembuh semua orang kesana, aku kemarin Baru sampai di pintunya aja sudah sembuh, misalnya begitu Maka itu semua bukti yang mengantarkan anda Untuk pada keyakinan Kalau orang sudah yakin, apapun diikutin Bisa dipahami, tapi untuk yakin harus ada bukti Coba kita lihat, gimana kalau buktinya gak ada Nih, lihat kalau buktinya gak ada Dokternya masuk ruang dokter Ternyata dokternya bukan pakai baju warna putih Pakainya surjan Warna hitam Pakai sarung, rambutnya gondrong Di atas mejanya Ada kemenyan Kira-kira kalau anda dikasih resep Anda mau atau tidak? Bisa dipahami untuk sekalian Anda gak akan mau kalau tidak ada Bukti Tapi kalau orang ada bukti, apapun ditaati Nah maka pertanyaannya adalah Kalau sekarang orang datang pada dokter Kemudian dia taat sama dokter Ketika dikasih resep, gak pernah didebat Tapi ketika sama Allah Disuruh sekian dan sekian Disuruh ini dan itu Dia masih debat dan masih menolak Dan gak mau meraksanakan Berarti salahnya dimana? Salahnya dimana? Bisa dipahami? Karena dia gak ketemu bukti bahwa Tuhan itu Allah Dia gak ketemu bukti bahwa Allah itu adalah Tuhan satu-satunya Yang menciptakan, dia yang mematikan dia Maka dia gak mau taat Tapi ketika dia ke dokter, dia ketemu bukti Maka iman dia kepada dokter Jangan-jangan lebih tinggi daripada iman dia terhadap Allah Ketika orang ditanya Kenapa kamu mau untuk menaati dokter? Dia bilang, ya iyalah dokter sudah belajar Aku belum kok Dokter sudah tahu, aku tidak tahu Dokter sudah praktek, aku tidak pernah praktek Kalau gak mau percaya sama dokter Percaya sama siapa lagi? Bisa dipahami? Pertanyaannya, gimana kalau seandainya Keyakinan kita kepada Allah Itu punya bukti sama kuatnya Atau bahkan lebih kuat dengan keyakinan kita kepada dokter Kira-kira apa yang Allah perintahkan, mau gak kira-kira? Itu yang terjadi pada para sahabat Iman mereka berdasarkan bukti Iman mereka bukan hanya omongan Tapi ada buktinya sampai pada satu titik Dimana bukti itu tidak bisa dinafikan lagi Lalu kemudian jadilah iman mereka 100% Bisa dipahami? Oke, nah itu sudah bagian yang berikutnya Sekarang kita masuk lagi pada bagian yang lain Nah, manusia itu punya akal Manusia itu mikir Apa saja yang dipikirkan oleh manusia? Banyak Tapi kalau kita lihat dari dulu sampai dengan sekarang Manusia manapun Selalu berpikir dengan perkara-perkara yang sederhana Seperti ini yang dari kemarin Yang kemudian kita lanjutkan Dari mana sih sebenarnya asal manusia? Yang kedua apa? Ngapain sih di dunia? Tulisannya lukus gak? Kalau jelek di maja ya Ngapain sih di dunia? Yang ketiga? Kemana setelah mati Dan ini adalah pertanyaan Yang senantiasa ditanyakan oleh manusia Siapapun manusianya Dimanapun manusianya Betul atau betul? Coba lihat Pas dulu SMP pernah gak mikir begitu? Saya setelah mati gimana sih? Lahir tahun berapa ibu-ibu? 70 80 ada yang lahir tahun 80? Ada ya Ada yang lahir tahun 80 bapak-bapak? Ada ya Oke 70 Pernah nonton film Ghost? Itu loh Yang main Demi Moore itu Pernah? Saya dulu pernah mikir begini Kalau setelah saya mati Apakah hidup saya begitu ya? Nanti bisa keluar rohnya gitu ya? Jalan-jalan bisa nembus dinding Enak dong bisa ngintip saya mandi ya? Itu dulu Artinya Apakah benar setelah mati itu begitu ya? Jadi kehidupan selamat ini seperti apa sih? Atau kan seperti film yang lain? Saya orang Cina Dulu ketika Sebelum saya Sorry Sebelum saya sadar ya Saya itu ketika lahir Dibawa sama nenek saya Pergi untuk menen diramal Ketika diramal Saya jadi tahu Orang Cina kan Mereka juga mikir tentang Dari mana asal manusia Akan kemana manusia setelah mati Dan ngapain hidup di dunia Saya pengen kasih tau aja Bahwa ini dipikirkan oleh setiap peradaban Oleh setiap orang Dimanapun tempatnya Orang Cina punya konsep namanya reinkarnasi Pernah denger? Tau reinkarnasi? Misalnya contoh Pernah nonton film Son Gokong? Pernah? Oh pernah Tau tipat kai tau? Kakak kedua tau? Yang babi? Nah pertanyaan saya Sebelum dia jadi babi Dia siapa? Dalam cerita itu Dewa Namanya Panglima Tian Feng Yang gagah berani Ganteng gitu kan ya Kenapa dia jadi babi? Kenapa dia jadi babi? Ini kayaknya gak punya TV nih Kayaknya gak pernah nonton TV nih Masya Allah Kenapa dia jadi babi? Karena dia ganggu cewek Karena dia sering ganggu cewek Ganjen Karena itu dia di kehidupan berikutnya Direinkarnasikan jadi babi Orang Cina meyakini Ketika manusia ini Asalnya dari reinkarnasi Akan balik lagi Direinkarnasikan lagi Maka di dunia harus mengumpulkan Karma-karma positif Kalau karmanya negatif Nanti dilahirkan lagi Bisa jadi orang yang tidak beruntung Atau bahkan bisa jadi hewan Gitu kan ya? Nah kalau misalnya karmanya positif Nanti dilahirkan jadi orang yang lebih kaya lagi Atau dilahirkan jadi raja Atau dilahirkan jadi mencapai pencerahan Misalnya begitu kan ya? Nah dulu ketika saya lagi di ramal itu Ternyata saya dikasih tau Dulu Felix seorang tukang kayu Oh gitu ya? Terus apa lagi? Dulu kehidupannya begini Dulu kehidupannya begini Supaya beruntung begini Begini Tanya pada bapak saya Pi, kok hidup kita ini gak enak ya? Makan kok telur bagi lapan Kita kok miskin ya? Lalu kemudian Nenek saya bilang Mungkin kehidupan di masa lalu Kamu bandel Paham ya? Jadi sekarang kamu harus menanggung kehidupanmu Di masa lalu Lalu mikir Saya aja gak tau Saya dulu kayak apa Kenapa sekarang saya harus menanggung Kan gitu kan ya? Bisa dipahami teman-teman sekalian Tapi itu konsep orang Hainis misalnya Tentang dari mana asal manusia Akan kemana manusia setelah mati Dan ngapain manusia hidup di dunia Contoh lagi Atau film Apa lagi ya? Minority Report Nah ini namanya termklus Itu juga konsep tentang seperti ini juga Dari mana manusia mati Konsep tentang takdir Akan kemana setelah mati Orang Barat juga punya pertanyaan ini Dan mereka punya jawabannya Dari mana manusia? Dari Tuhan Setelah mati Kembali kepada Tuhan Lalu di dunia untuk apa? Oh sorry Gak ada urusan Tuhan di dunia Nah kenapa? Kita lebih tau tentang urusan kita Kita boleh ngatuh urusan kita Tuhan gak perlu ikut-ikutan Itu cara orang Barat menjawab Zaman dulu lagi Dari mana asal manusia? Dewa-dewa Setelah mati Ia akan kembali ke dunia Dewa-dewa Lalu di dunia Melaksanakan keinginan Dewa-dewa Kan gitu kan ya? Ini adalah banyak orang Cara menjawabnya berbeda-beda Ini yang mau kita jawab Dari mana asal manusia? Ngapain manusia di dunia? Dan akan kemana setelah mati? Oke kalau gitu Kita coba untuk menjawab satu persatu Dari mana asal manusia? Ngapain manusia di dunia? Dan akan kemana setelah mati? Dari mana asal manusia? Dari Allah kata siapa? Kata Quran Oke Asal manusia dari mana? Dari Allah Tau dari mana? Tau dari mana? Tau dari Al-Quran Tau dari Al-Quran Ayat mana yang bilang begitu? Hayulun Ayat mana yang bilang begitu? Oh ada Ustaz Allah menciptakan manusia dari tanah seperti tembikar misalnya Oke dalam surat Ar-Rahman Berarti kita tahu dari Al-Quran Kenapa percayaan Al-Quran? Kenapa percayaan Al-Quran? Kenapa percayaan Al-Quran? Karena Al-Quran kita suci Kata siapa? Tuntunan hidup Kata siapa? Kata siapa Al-Quran kita suci Tuntunan hidup? Kata siapa? Kata siapa Pak? Ada yang tahu? Oh kata Ustaz Bagus Gak apa-apa Belajar tuh gak ada yang salah Kata Ustaz Ustaz tahu dari mana? Ustaz tahu dari mana? Dari pesantren Yang ngajarin siapa? Ulama Ustaznya Gitu kan ya Oke kalau gitu balik lagi Yang ngajarin siapa? Ustaznya Terus Ustaznya tahu dari mana? Tahu dari Ustaznya lagi? Oh enggak tahu dari mana ibu tadi? Dari khalifah-khalifah Khalifah-khalifah tahu dari mana? Oke dari Nabi Muhammad Pertanyaannya Nabi Muhammad dapat dari mana? Tahu dari mana kalau Al-Quran itu kita bersuci? Wahyu dari mana? Dari Allah Dari Allah balik lagi Kalau gitu Kenapa kita percaya dengan Allah? Karena Al-Quran suruh Kenapa Al-Quran? Karena kita bersuci Kenapa kita bersuci? Karena Ustaz ngomong begitu Karena Ustaz ngomong begitu? Karena dari pesantrenya Dari mana pesantrenya? Dari Ustaznya lagi Dari para khalifah Terus dari Rasulullah Muhammad Terus dari mana lagi? Dari Allah Bola balik dong Muter-muter dong Pertanyaan saya Nih Coba buka Nanti kalau pulang Buka Excel Terus ketik A sama dengan B Karena B sama dengan C Karena C sama dengan A Itu namanya cyclic formula Ini namanya Formula berulang-ulang Yang tidak bakal menimbulkan Yang namanya akidah Atau iman tadi Karena orang jadi tidak yakin Gak percaya? Contoh Duluan mana? Bebek atau telor? Duluan mana? Telor atau bebek? Bebek telor Telor bebek Itu curang namanya Duluan mana? Bebek atau telor? Bebek Bebek gak mungkin Kalau gak dari? Telor Telor gak mungkin Kalau gak dari? Berarti duluan mana? Telor atau bebek? Kira-kira duluan mana? Sebenarnya gimana? Duluan bebek Oh Allah menciptakan minatanya Dari bebek Bukan dari telor Kata siapa? Balik lagi nanti disini Bisa dipahami Oke Kira-kira yang tadi muter-muter ini Sama gak dengan bebek sama telor? Sama gak dengan bebek sama telor? Bebek dari telor Telor dari bebek Ini namanya Saya klik formula Logical fallacy Ketika seorang manusia Membuktikan sesuatu Dengan dalil Yang disadarkan pada sesuatu lagi Maka itu semua jadi batal Contoh Ini contoh lagi Ada dua orang ngomongin tentang saya Coba lihat ini aneh atau tidak Ada dua orang ngomongin tentang saya Coba lihat ini aneh atau tidak Orang pertama bilang Eh bro Menurutmu Felix Shaw itu gimana sih orangnya? Orang kedua bilang Orangnya baik banget Orang pertama nanya lagi Kok kamu tau kalau dia orang baik? Orang yang satu bilang Ya iyalah Dia sudah ngomong sama saya kok Kalau dia orang baik? Yang satu lagi bilang Kok kamu percaya kata-kata dia? Nah iyalah Dia tuh gak pernah bohong kok Loh kok kamu tau dia gak pernah bohong? Kan dia orang baik Paham gak? Ini aneh atau tidak? Ada orang ditanya tentang saya Dia kemudian bilang Felixnya orang baik Kenapa? Karena dia gak pernah bohong Lah kenapa dia gak pernah bohong? Karena dia orang baik Jelas Berarti namanya cyclic formula Sesuatu dibuktikan dengan sesuatu itu Teman-teman sekalian Anda mungkin merasa tak tawa Ketika melihat logika-logika semacam ini Tapi logika semacam ini Adalah logika yang dipakai oleh seluruh agama-agama di Indonesia Termasuk di dunia Kecuali Islam Tapi sayangnya orang muslim sekarang sudah mulai terjangkit Beristirah kayak begini Paham ya? Karena itu akhidah mereka gak pernah beres Karena akhidah mereka muter-muter Sehingga mereka gak pernah yakin Bahwa sebenarnya mereka berasal daripada Allah Lakin apa? Karena mereka tidak pernah berpikir dan mencari bukti Sehingga mereka bisa beriman dengan yakin Misalnya dipaham ya teman-teman sekalian? Oke kalau gitu kita coba supaya gak muter-muter ya Supaya akhidah kita kemudian gak muter-muter kayak tadi Oke coba lihat dulu sekalian Dulu ketika saya SMP Saya pernah berpikir dari mana asal manusia Asal manusia dari mana Dan ketika saya kemudian belajar dari mana asal manusia Waktu itu saya diajarin bahwa manusia asalnya dari Tuhan Itu yang dikatakan oleh bapak ibu saya Tuhan itu siapa? Ya Tuhan Pencipta manusia Lalu kemudian saya tanya sama pastor pada waktu itu Ini perjalanan saya Bukan untuk kemudian menghina Atau bukan kemudian untuk apa Berbagi saja Saya tanya sama pastor Pastor saya dari mana? Dari Tuhan Lalu kemudian saya tanya lagi Tuhan yang mana? Dari Tuhan Bapak Lalu saya tanya Tuhan Bapak putra dan roh kudus Kenapa Tuhan ada tiga? Kenapa Tuhan gak empat? Kenapa Tuhan gak lima? Kalau lima kan bagus Lebih banyak lebih bagus Lalu kemudian pasturnya bilang Oh enggak Tuhan itu tiga Bapak putra dan roh kudus Dari mana? Karena memang dari alkitab begitu Lah kenapa gak empat? Kenapa gak lima? Karena dari dulu sudah begitu Gak usah banyak tanya Tuhan itu tiga Kenapa tiga? Tiga ini kayaknya susah Gak apa-apa Tiga Tiga dalam satu Satu dalam tiga Tiga tetap satu Satu ada tiga Tiga tidak bisa dipisah-pisahkan Karena tetap satu Satu tetap ada tiga Karena memang ada tiga bentuk Paham teman-teman saya lihat Gak paham Saya juga gak paham waktu itu Makanya saya pun yang pusing Ketika saya pusing kemudian Saya tanya lagi Oke kalau begitu Tuhan yang menciptakan manusia Pertanyaannya kalau begitu Yang menciptakan Tuhan siapa? Enggak Tuhan gak diciptakan Kenapa Tuhan gak diciptakan? Berarti kan kalau ada bapaknya Ada kemudian anaknya Lalu kemudian ada kemudian bapaknya Lagi yang lain Enggak Enggak begitu Kenapa? Dari dulu sudah begitu Lik kamu gak boleh banyak tanya Kalau kamu banyak tanya Berarti kamu belum beriman Kalau gitu beriman itu apa? Beriman adalah percaya tanpa banyak tanya Karena kamu banyak tanya Berarti belum beriman Jelas sampai disini dengan kalian Akhirnya singkat cerita Ketika saya mendapatkan Jawaban sepertinya yang gak pasti Akhirnya Saya keluar daripada agama saya yang lama Secara Fungsional KTP saya masih agama katolik Tapi saya gak pernah lagi pergi gereja Lah kenapa? Sudah gak yakin Lah kenapa? Gak masuk akal sama sekali Semakin dibikir semakin aneh Lalu saya cari sendiri Dari mana asal manusia? Yang saya dapat asal manusia adalah Dari sini Bentar Nah Sudah pernah lihat? Sudah pernah lihat asal manusia? Soalnya diajarin Manusia asalnya daripada? Oke Kalau gitu kita lihat Dari mana asal manusia? Banyak orang-orang yang kemudian berpikir Tentang asal mula manusia Creation of life Dari mana sih sebenarnya Asal kehidupan Bukan asal manusia Orang punya banyak teori tentang creation of life Intinya Kalau dalam teori creation of life ini Ada yang mengatakan Bahwa Teori pertama Kehidupan itu diciptakan secara sengaja Jadi By design Ini teori pertama Yang kedua Ada orang meyakini Bahwa hidup ini Ada terjadinya Kebetulan Bahasa Inggrisnya kebetulan itu apa sih? Coincidence Ada dua teori Satu mengatakan bahwa Dibuat Yang satu lagi mengatakan Kebetulan Dan teori yang zaman sekarang Mengatakan bahwa Kebetulan ini dunia Yang paling tinggi Yang paling banyak kominatnya Namanya Teori Big Bang Ada yang pernah dengar? Jadi mereka bilang kan gini ya Jadi Alam semesta itu memuai Karena seperti balon yang ditiup Dari mana? Karena setelah mereka mengamati benda-benda angkasa Ini mohon maaf ya Kalau saya agak kelewat cepat Atau masih ada yang kurang ngerti Langsung angkat tangan aja Minta diulangi Supaya nanti bisa maksimal Ketika mereka mengamati alam semesta Mereka meneropong satu bintang dengan bintang yang lain Ternyata satu bintang dengan bintang yang lain itu saling menjauh Seiring dengan waktu Bisa dipahami sampai disini ya Berarti alam semesta memuai Jadi kalau misalnya tahun depan Ternyata jaraknya jadi makin jauh antara satu bintang dan bintang lain Anggeplah kalau misalnya bintang itu seperti balon Yang kemudian dikasih titik-titik Kita tiup balonnya Maka semakin memuai balon itu Semakin besar balon itu Maka titik-titiknya semakin dekat atau semakin jauh Bagus Bagaimana kalau balonnya kemudian hilang anginnya? Dia jadi semakin mengerut lagi Anggeplah kalau seiring dengan waktu Alam semesta ini membesar Kalau kata para ilmuwan Maka kalau kita tarik mundur waktunya Berarti alam semesta semakin mengerut Sampai jadi satu titik Yang titik ini tunggal Sampai satu titik ini kecil sekali Berarti dulunya alam semesta itu cuma satu titik kata mereka Yang kemudian meledak jadi kayak begini Nah alam semesta ini kata mereka Masanya tidak terhingga dulunya Titik ini bukan alam semesta Titik ini dulunya masanya tidak terhingga Tapi volumenya 0 Yang alih fisika Bagaimana menjelaskan Satu hal yang Masanya tidak terhingga Tapi volumenya 0 Pernah belajar fisika? Pernah Salah satu hukum fisika Ada masa Pasti ada volume Ada volume Pasti ada Masa Ini ada satu titik Masanya tidak terhingga Tapi volumenya 0 Setelah melegar Big Bang Jadi masanya tetap tidak terhingga Karena tidak terhitung sampai dengan sekarang Tapi volumenya juga tidak terhingga Bisa dipahami? Aneh gak? Secara hukum fisika sudah tidak masuk Tapi menurut cerita mereka Dari ledakan ini Kemudian jadilah asap-asap banyak Ada nitrogen Ada karbon Ada hidrogen Ada oksigen Dan sebagainya Kemudian seiringan waktu Dia menggumpal jadi satu Membentuk planet Setelah itu di planet itu Ada banyak sekali proses-proses alam Ada listrik Ada kemudian petir Ada kemudian ini Terjadilah kemudian koagulasi Pengumpulan antara seluruh protein-proteinnya Sudah terbentuk itu Mendadak dari prater-protein itu bisa bergerak Mendadak yang bisa bergerak itu Kemudian punya inti sel Mendadak inti selnya Ada membrannya Kemudian mengumpulkan yang lain-lain Ribosom masuk Ini masuk Itu masuk Itu masuk Kemudian membentuk yang namanya Sel Sel lengkap Setelah bentuk sel lengkap Sel lengkapnya saling kemudian bersatu-satu sama lain Lalu bagi-bagi tugas Kamu begini Kamu begini Kamu begini Jadi organ Dari organ-organ ngumpul Jadi sistem organ Dari sistem organ Jadi organisme Salah satunya kemudian jadi ikan Setelah jadi ikan Ikannya bosan di laut Kemudian manjat Loh kan ini diajar kan Ini cuma saya ceritakan Dalam waktu satu menit Diajar kan Ikannya manjat ke atas Punya kaki Setelah punya kaki Ikannya manjat ke atas Ada yang bertulang belakang Ada yang gak bertulang belakang Yang bertulang belakang Ada yang terbang Ada yang tetap di darat Ada yang tetap di laut Yang di darat Salah satunya jadi monyet Monyet jadi anda Kan gitu kan ya Paham? Dan semua itu dibingkai Dalam satu frame Namanya coincidence Kehidupan ini terjadi Secara kebetulan Bisa dipahami teman-teman Sampai disini? Oke Kalau gitu kita lihat Perkara coincidence ini Kemudian dibahas oleh Para ilmuwan lagi Berapa kemungkinan Berapa persen probabilitas Bahwa segala sesuatu Terjadi secara coincidence Oke ternyata ada seorang ilmuwan Namanya George Penrose Siapa ini? Ini adalah seorang ilmuwan matematik Berkebangsaan Inggris Kalau saya gak salah Dia menghitung Berapa probabilitas Bahwa alam semesta Terjadi secara kebetulan Yang dia dapat Probabilitasnya adalah Alam semesta terjadi secara kebetulan P-nya Atau probabilitasnya Sama dengan Seper 10 Pangkat 10 Pangkat 1, 2, 3 Yang ahli matematik Berapa ini? P Sama dengan Seper 10 Pangkat 10 Pangkat 1, 2, 3 Berapa? Wah ini jenius ini Masya Allah Berarti mendekati 0 Lah kenapa bisa begitu? Oke Yang belum nyampe Jadi kira-kira begini Ini saya baru mendapatkan jawaban Berarti ini Berarti Pak Fahmi pasti Dulunya IPA Pak ya Nah Alhamdulillah Karena kalau anak IPS Jawabannya banyak Jadi gini-gini Oke kalau gitu kita lihat Jadi begini maksudnya Oke Kalau ada pecahan Nanti kalau ngajarin anak ya Kalau ada pecahan Selesaikan yang bawah dulu Bawa yang atas Ya Jadi jangan yang selesai Yang atas dulu Selesaikan yang bawah dulu Bawa yang atas Oke kalau gitu kita keluarin yang atas 10 Pangkat 10 Pangkat 1, 2, 3 Ini berapa? Oke Kita coba lagi Kalau ada pangkat Selesaikan yang paling ujung dulu 10 pangkat 2, 3 Berapa? Eh sorry 10 pangkat 1, 2, 3 Berapa? Masih bingung ya? Oke 10 pangkat 1 10 Bagus 10 pangkat 0 10 pangkat 0 Jangan pakai kalkulator 10 pangkat 0 berapa? 1 lah Berapa pun pangkat 0 ya 1 Itu kan ya 10 pangkat 2 Bagus 3 1000 Bagus 10 pangkat 4 10 10 10 10 Lihat ada Apa polanya disini Polanya apa? Coba lihat Ini lihat polanya nih 0 nya 1 Ini nya 1 0 nya 2 Ini nya 2 0 nya 3 Ini nya 3 0 nya 4 Ini nya 4 Jelas ya? Oke Kalau begitu sudah bisa jawab dong 10 pangkat 1, 2, 3 berapa? Jenius Berarti 1 yang diikuti oleh 0 sebanyak 123 biji Jelas sampai disini? Oke Kalau itu sekarang sudah bisa jawab dong Berapa? 10, 4, 10 123 Oke 0 nya di belakang 2 namanya ratusan 0 nya di belakang 3 namanya ribuan 0 di belakang 4 namanya puluhan ribu Kalau 6 namanya jutaan 9 namanya miliar Kalau 123 namanya apa? Oke Karena itulah 10 pangkat 10, 4, 1, 2, 3 Ini sama dengan tidak terhingga Mendekati tidak terhingga Artinya Seper 10, 4, 10, 4, 1, 2, 3 Itu adalah mendekati 0 Mendekati 0 Integral hampir mendekati 0 Itu bahasan matematik Tapi kalau bahasan orang menilmuannya Apa berarti probabilitas Bahwa alam semesta terjadi secara kebetulan Probabilitasnya sama dengan Lebih dari tidak Mungkin Almost impossible Hampir Hampir Bukan almost More than impossible More than impossible Bahwa alam semesta tercipta secara kebetulan Artinya apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah Satu saja kesimpulan adalah By design Nah kenapa by design? Tuhan pasti ada Kenapa Tuhan pasti ada? Karena tidak mungkin alam semesta terjadi secara kebetulan Paham? Berarti untuk menemukan ada Tuhan Anda tidak perlu agama Jelas sampai disini? Tapi kajiannya tidak selesai sampai disini Karena kalau selesai sampai disini Anda semua jadi ateis Jelas ya? Untuk menemukan ada Tuhan Orang tidak perlu agama Dari situ kemudian saya berpindah Dari ateis menjadi agnostik Saya dulu tidak percaya Tuhan Kenapa? Ah Tuhan bohong Cerita-cerita bohong saja Karena agama saya yang lama Saya tidak masuk akal Tapi setelah mikir begini Saya jadi bertuhan Jadi orang mikir itu Mesti punya Tuhan Cuma saya tidak punya agama Karena saya belum tahu agama man yang benar Jelas sampai disini Oke Tapi saat ada yang bilang Tuhan itu tidak ada Nah kenapa Tuhan tidak ada? Kata para ateis Menurut para ateis Tuhan tidak ada Karena tidak ada bukti Tuhan itu ada Oke Logika mereka begini Tuhan itu harus ada bukti Ya Kayak tadi kita bahas lah gitu kan ya Akhidat harus ada bukti Kalau tidak ada bukti Berarti tidak ada Tuhan Jadi paham ya Itu menurut mereka Tapi itu belum benar Itu baru setengah benar Kenapa setengah benar? Saya mau cerita Boleh cerita? Saya mahasiswa pertanian Penelitian saya tentang manggis Penelitian saya adalah Judulnya begini Kalau tidak salah ingat ya Kalau misalnya salah ingat Saya dimarahin sama dosen saya ini Pengaruh Pemupukan Nitrogen Terhadap Produktivitas Tanaman manggis Sorry ya Anak IPB soalnya Pengaruh Pemupukan nitrogen Terhadap produktivitas Pada tanaman Manggis Yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan adalah Saya mau ngetes Ini manggis Dipupuk Sama gak dipupuk Ini ada bedanya Atau tidak Maka Yang saya lakukan adalah Ada tanaman-tanaman Kontrol Yang tidak dipupuk Sama sekali 0 kg Nitrogen Per tahun Jelas? Ini penting Karena ini metode penelitian Yang nanti akan kita aplikasikan Pada akhidah Yang kedua Perlakuan satu Itu sekitar 30 kg Nitrogen Per tahun Perlakuan dua 60 kg Nitrogen Per tahun Perlakuan dua 90 kg Nitrogen Per tahun Artinya apa? Nih coba lihat Hipotesis saya Tidak ada hubungan Antara Pemupukan Sama Nitrogen Tapi Hipotesis satu saya Ada hubungan Antara Pemupukan Dengan nitrogen Seandainya Kalau saya bilang Setelah saya teliti Saya bilang gini Ternyata setelah Saya pupuk Taruhlah Tidak ada kontrol Saya pupuk 30, 60, 90 Lalu kemudian saya bilang Tidak ada pengaruh Boleh tidak? Tidak boleh Karena Belum menghitung kontrolnya Untuk apa kontrol ini? Untuk jadi sebuah Perbandingan Artinya begini Kalau kita bicara tentang Tuhan Ateis bilang Tuhan tidak ada Karena Tidak ada bukti Ini baru setengah Ini baru setengah benar Karena Kalau mereka bilang Tuhan tidak ada Sebab tidak ada bukti Itu baru setengah Tapi mereka juga Harus punya bukti Bahwa Tuhan tidak ada Paham Sampai disini Kalau saya bilang Tidak ada bukti Bahwa Nitrogen Tidak berpengaruh Itu baru setengah Harus saya buktiin juga Bukti bahwa Dia tidak berpengaruh Bisa dipahamin Sekalian Saya ulangi lagi Ada orang bilang Tuhan tidak ada Karena kita tidak bisa buktiin Bahwa Tuhan ada Itu baru setengah Kalau dia mau bilang Tuhan tidak ada Harus buktiin Bahwa Tuhan tidak Jadi gambarnya gini lah Ada orang antres bilang Tuhan tidak ada Kok bisa begitu? Bisa buktiin gak Tuhan tidak ada? Sorry Bisa buktiin gak Tuhan itu ada? Gak bisa Tapi itu baru setengah Kita juga bisa bilang sama dia Kamu punya bukti Tuhan tidak ada Bisa dipahami Tapi pada dasarnya Tuhan memang tidak bisa diteliti Karena Tuhan bukan Hal yang kemudian bisa dimasukkan Dalam metode penelitian Syarat metode penelitian apa? Harus terindera Harus ada faktanya Sedangkan Tuhan tidak bisa diindera Maka pembuktian adanya Tuhan Dengan metode rasional Bagaimana dengan metode rasional? Jadi gini Ini metode rasional Contoh Mbak siapa namanya? Mbak Endang Mbak Endang yakin bahwa Mbak Endang punya Kakek 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 Pernah lihat fotonya? Pernah ketemu? Enggak Tapi kok yakin Bahwa kita punya kakek 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 Bagaimana dengan metode rasional? Bagaimana dengan metode rasional? Bisa dipahami Bisa dipahami Maka Maka ketika kita melihat Bahwa alam semesta ini terlalu Terlalu sulit untuk kemudian diciptakan Rumit untuk kemudian terjadi secara coincidence Maka itu bukti bahwa Tuhan itu ada Artinya begini Secara logika matematik Kalau seandainya Tuhan pasti tidak mungkin tidak ada Lewat tadi pembuktian kita tadi Berarti kesimpulannya Tuhan pasti Paham? Paham seperti disini? Jelas? Oke Bingung? Enggak Alhamdulillah Berarti by design atau coincidence? By design Kenapa by design? Rasional Karena gak mungkin semua ini tercipta secara kebetulan Berapa kemungkinannya? Seperti 10 Pangkat 10 Pangkat 1 2 3 Makanya ilmuwan-ilmuwan bilang begini Alam semesta ini diciptakan oleh suatu entitas Yang entitas ini di luar ruang dan waktu Karena dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu Siapa dia? Ya ilmuwan gak bilang itu Tuhan Ilmuwan cuma bilang itu supreme being Kata mereka Tapi mereka gak tau siapa itu Tapi kalau bagi kita Gampang Tuhan Sampai disini selesai? Oke Berarti dari mana asal manusia? Dari mana asal manusia? Belum dapat Allah Dari mana asal manusia? Dan nenek moyang Nenek moyang dari mana? Tadi yang kita bahas asal manusia dari mana? Dari mana? Tuh Tuhan Ini yang sudah kita dapatkan kan ya Dari pembahasan tadi Yang panjang tadi Kita dapat Tuhan Cuma kita gak tau Tuhannya siapa Nah sekarang kita cari tau Tuhannya siapa Kan gitu kan ya? Oke Kalau gitu kita cari tau Tuhannya siapa Tuhannya siapa sih? Ini masuk dalam bab berikutnya Tuhan ini siapa? Oke Kalau kata orang Buddha Tuhan siapa? Kata orang Hindu juga begitu Bukan cedera Taga Utama Kalau kata orang Muslim siapa Tuhan? Allah Kalau kata orang Katolik siapa Tuhan? Allah Yahweh Yahweh Kalau kata orang Kalau kata orang Aliran kepercayaan Tuhan siapa? Gusti mana? Allah Dewa Tarolah misalnya gitu Orang punya masing-masing Tuhannya Pertanyaannya Mungkin gak semuanya benar? Mungkin gak semua agama benar? Yang benar sama saya Itu kata kita Tapi mungkin gak semua agama benar? Oke contoh Contoh Kata orang Dua hal yang sama itu mungkin terjadi Iya mungkin Kalau seandainya Cara pandangnya berbeda Tapi kalau cara pandangnya sama Itu pasti satu Misalnya contoh Ada Koin ada dua Ada gambar Ada angka Itu koin satu Dilihat dari dua tempat yang berbeda Mungkin bisa berbeda Satu melihat angka Satu melihat gambar Tapi kalau melihatnya dari tempat yang sama Harusnya sama Berarti kebenaran itu cuma satu Gak mungkin semuanya benar Lah kenapa gak mungkin semuanya benar? Kalau semuanya benar Berarti itu semuanya salah Lah kenapa? Ya bagaimana mungkin satu Kemudian Yang benar Yang satu menen yang benar Padahal saling menegasikan Gak mungkin semuanya benar Maka konsep semua agama adalah sama Itu adalah konsep yang parah Ibu saya pernah bilang begini Lik Sudah Lik Jangan ekstrim Lik Semua agama sama kok Sama-sama ngajak baik Saya bilang sama ibu saya Ya sudah kalau gitu Mami masuk Islam aja Nah kalau semua agama sama Harusnya kan gak keberatan masuk Islam Bisa dipahami teman-teman sekalian Tapi dia gak mau Belum mau Nah kenapa belum mau? Karena bagi dia Dalam hati dia Tetap agama tidak sama Bisa dipahami teman-teman sekalian Oke berarti Kalau seandainya Tuhan itu kemudian Yang benar cuma satu Kalau gitu kita coba lihat Kenapa cuma Islam yang benar? Oke kalau gitu kita lihat Tuhan Pertanyaan sederhana Manusia itu Ciptaan atau penciptaan? Kita sudah bahas tadi kan ya Semua Allah Tuhan itu penciptaan Berarti setiap penciptaan Kalau kita bahas tentang Tiga pertanyaan tadi Dari mana asal manusia? Apa tujuan hidup manusia? Setiap manusia pasti punya Tujuan penciptaan Apa tujuan penciptaan manusia? Tujuan penciptanya? Terus aku harus tahu dari mana Belum dibahas gitu kan ya Oke tujuan penciptanya apa? Nah itu yang lagi kita bahas Oke Supaya mempermudah Lihat nih Handphone zaman sekarang Tentukan ya Siapa? Nah ini kira-kira Oke Handphone zaman sekarang Handphone ini Sama gak kayak manusia? Sama gak kayak manusia? Sama-sama Diciptakan Berarti pasti punya pencipta Siapa penciptanya handphone? Manusia Tujuannya handphone itu apa? Komunikasi SMS Apa lagi? Telepon Ngomong Gitu kan ya Supaya tetap bisa dipakai untuk komunikasi Maka handphonenya harus di Selain di charge harus juga di Isi pulsa Selain isi pulsa harus di Update Selain di update juga harus di Dinyalain Bagus Supaya tidak rusak Maka handphonenya jangan di Selain jangan dibanting Jangan di Cemplungin air Jangan juga di Jual Bagus Berarti itu adalah Supaya handphonenya tetap bisa dipakai Untuk tujuannya Paham ya? Itu adanya di mana? Aturan-aturan tadi Jangan dibanting Jangan dijual Kalau saya rusak Betul Manual books Pinter-pinter Luar biasa Manual books Pertanyaan saya Handphone Manual books Pake manual books Mesin cuci Bisa atau tidak? Yang terjadi pada handphonenya apa? Rusak Jelas sampai disini Pertanyaannya Manusia sama kayak handphone? Sama Berarti Tau tujuan penciptanya dari mana? Manual books Kalau manual books Salah Kira-kira gimana? Kira-kira manusia gimana? Rusak Error Pertanyaan sekarang Manusia error atau tidak? Sebagian besar atau sebagian kecil Sebagian besar Oke Berarti kenapa manusia Indonesia error? Berarti jangan-jangan Tidak pernah baca manual books Atau manual booksnya salah Kami sampai disini Berarti Tuhan bisa diketahui Daripada manual books Kami disini kami? Masih siap lanjut? Lanjut Oke Bagus Jelas ya? Logikanya nyambung sampai disini Oke Kalau gitu kita sekarang Bahas tentang manual books Bagus Bahas tentang manual books Bahas tentang manual books Pertanyaan kemudian Dua agama terbesar di dunia Satu Alkitab Satu Al-Quran Sama-sama manual book Gitu kan ya Yang satu manual booknya orang-orang Kristen Satu manual booknya orang-orang Muslim Gitu kan ya Oke pertanyaan kemudian Alkitab Bahasa aslinya bahasa apa? Ibrani Ibrani Tahu dari mana? Ada tiga kemungkinan Bahasa asli Alkitab Ada yang mengatakan bahasa Ibrani Kenapa bahasa Ibrani? Basicnya adalah Karena Yesus orang Yahudi Karena itu bahasanya bahasa Hebrew Bahasa Ibrani Yang kedua Mengatakan bahwa Alkitab yang tertua Itu bahasanya bahasa Yunani Karena pengikut-pengikut Yesus yang pertama Itu adalah orang Yunani Kenapa? Karena namanya jadi Yesus Kristus Sedangkan Yesus Kristus itu bahasa Yunani Bahasa Ibraninya Isa Al-Mesias Sang Mesias Itu bahasa Ibrani Bahasa Arabnya Isa Al-Masih Berarti kalau kita sekarang sudah masuk Muslim Sudah masuk Islam Boleh gak mengatakan Yesus Kristus? Boleh Karena Yesus Kristus itu bahasa Yunani Daripada Isa Al-Masih Dalam bahasa Arab Sedangkan ada lagi yang mengatakan Tidak Tapi bahasanya bukan bahasa Ibrani Bahasanya bahasa Aramaik Kena denger? Nah itu adalah tiga bahasa ini Orang belum tahu ini bahasa aslinya apa Tapi terlepas bahasa aslinya apa Sampai sekarang bahasa asli itu Tidak disertakan dalam Alkitab Sehingga menimbulkan banyak sekali permasalahan Karena banyak sekali salah transliterasi Karena transliterasi itu pasti menimbulkan masalah Karena gini contoh misalnya Yang orang Jawa Cuma satu Gak ada orang Jawa lagi Dua Oke Tiga Tolong artikan dalam bahasa Indonesia apa? Bahasa Jawa Sorry Tolong artikan bahasa Indonesia nya apa? Dari bahasa Jawa Nggrundel Nggrundel Menggrutu Bukan Menggrutu keluar Nggrundel gak Nganjel Itu bahasa Jawa juga Ngedumel Itu bahasa Jawa juga Apa coba Nggrundel bahasa Indonesia nya apa? Pokoknya gak pas diatih Itu bahasa Indonesia nya Tapi kan gak bisa satu kata kan Sesuatu yang ada dalam mati Gak bisa keluar dan ganjel Itu juga gak bisa diatihkan dalam bahasa Indonesia Gak ada padaran katanya Paham ya? Jadi kalau itu nggrundel Ditransliterasikan Itu masalah besar Contoh lagi misalnya Butuh Itu bahasa Indonesia nya apa? Perlu Tapi dalam bahasa Malaysia Butuh itu alat kelamin laki-laki Contoh lagi Boleh dalam bahasa kita apa? Boleh Boleh sama bisa beda gak? Di Malaysia boleh itu bisa Berarti kalau Buku sini ditransliterasikan bahasa Malaysia Permasalahan gak? Permasalahan Bukunya Malaysia ditransliterasikan Permasalahan gak? Permasalahan Karena setiap transliterasi Pasti bermasalah Karena setiap peradaban Beda-beda Makanya kata-katanya pun beda Bisa difahami Bahasa Arab ke Indonesia Transliterasi bermasalah gak? Makanya hampir sebagian besar Al-Quran di Indonesia Itu bermasalah ketika ditransliterasikan Misalnya misalnya gini Maka disuruhlah seluruh malaikat semuanya bersujud kepada Adam Maka semuanya bersujud kecuali Iblis Kenapa? Mereka 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 Jadi paham? Karena transliterasinya Leterlux Dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia Bermasalah juga Oke pertanyaan saya Contoh Bahasa Inggris Contoh misalnya Lord di dalam bahasa Inggris Ini artinya apa dalam bahasa Indonesia? Lord dalam bahasa Indonesia artinya apa? Tuhan atau Tuhan? Hati-hati Hati-hati Kata-kata Itu ada makna asli Ada makna terminologis Yang menjadi masalah adalah Di dalam Alkitab Karena bahasa aslinya masih membingungkan Dan diartikan terus-menerus dalam bahasa yang lain Sehingga sulit lagi dibedakan Mana bahasa asli Maknawi Dan mana bahasa Lugowi Mana pun dengan Lugowi yang asli Dan maknawi yang terminologis Bisa dipahami Contoh begini misalnya Ibu sudah punya resep Reset bagi ibu Dengan resep bagi dokter Beda gak? Beda Itu namanya makna terminologis Tapi makna aslinya Dengan makna terminologis Ini nyampur Makanya kadang-kadang Lord ini bisa diartikan sebagai Tuhan Kadang-kadang bisa diartikan sebagai Tuhan Ini baru satu Belum yang lain Bisa dipahami Sekalian Nah Kalau misalnya kita baca lagi Dalam Alkitab Banyak sekali Dan itu sudah banyak Teman-teman bisa baca Betapa kemudian di Alkitab Banyak hal yang tidak konsisten Banyak hal yang kemudian Membingungkan Yang sering saya kasih contoh Yang mana saya kasih contoh Tentang masalah Ketika Adam dan Hawa Ada di surga Adam dan Hawa Ada di surga Kemudian Tuhan yang bilang Jangan makan buah daripada pohon ini Ternyata Tuhan bilang Kalau makan Kamu bakal mati Sering dapet cerita begini Dulu pernah dapet Ternyata dimakan sama Adam dan Hawa Setelah diprovokasi Sama setan Setan bilang Kenapa kamu gak mau makan Nanti kata Tuhan Saya mati Setannya bilang apa Enggak Kamu gak bakal mati Justru kamu punya pengetahuan Dimakan gak Dimakan Mati gak manusianya Enggak Malah punya pengetahuan Nah Artinya itu Menginspirasi Steve Jobs Untuk buat produk Logonya Apple Pernah Apple digigit Kenapa Steve Jobs Maka Lambang Apple digigit Ilmu pengetahuan Karena buah Apple itu Adalah buah terlarang Di surga itu Yang dimakan Sama Hawa Dikasih kepada Adam Maka mereka makan Mereka jadi punya pengetahuan Ternyata gak mati Saya pernah debat begini Sama seorang palsu Palsu yang bilang Kamu jangan menaksirkan agama orang Gak boleh Maksudnya adalah Manusia makan Manusia mati Toh sekarang manusia mati kan Betul Lalu saya bilang Berarti kemarin abadi dong Jadi paham itu sekalian Gak juga ada dalil Bahwa dulu manusia abadi Tapi justru dikatakan Tuhan bilang Kalau kamu makan Kamu bakal mati Ternyata dia gak mati Tapi punya pengetahuan Lah kalau seandainya kemudian Tetaplah oke lah Gak apa-apa Tuhannya bilang Kalau kamu makan Oke sekarang kita mati Tapi tidak menafikan Bahwa setan benar Setan bilang Kalau kamu makan Kamu punya pengetahuan Ternyata setan benar Dia mendapat pengetahuan betul Berarti Tuhan benar Setan juga benar Bisa dipahami teman sekalian Berarti besok-besok Kalau ada setan yang terteng pada kita Berarti bisa jadi setannya benar juga Bisa dipahami teman sekalian Nah ini bermasalah Oke sampai disini cukup Oke berarti Alkitab disini Menjadi masalah Karena pembuktinya nya tadi Dia tidak bisa digolongkan Buku sejarah Karena tidak ditulis secara Kemudian perawian Tidak jelas kemudian Perawiannya siapa Tidak jelas kemudian Penulisnya siapa Tidak bisa diverifikasi Dia juga tidak bisa Dikatakan buku ilmiah Karena tidak pakai metode ilmiah Lalu kemudian dimasukkan dalam apa Literatur khusus Tidak seperti Al-Quran Al-Quran dari awal Dari problem kemudian Kebahasaannya Justru sangat kuat sekali Turunnya kemudian Diriwayatkan Jelas kemudian Siapa yang meriwayatkannya Ayat ini sampai dimana Dan seperti apa Tata letaknya Diatur sedemikian rupa Dan sampai sekarang Masya Allah Oke itu coba kita bahas Kita bahas dengan Al-Quran Di dalam Al-Quran Ada surat Al-Baqarah Ayat 23 Sudah dibuka Nah kalau ada yang bawa Al-Quran Apa bunyinya disitu Apa itu boleh Dan jika kamu meragukan Al-Quran Yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad Maka buatlah satu surah Semisal dengannya Dan ajaklah penolong-penolongmu Selain Allah Jika kamu orang-orang yang benar Alhamdulillah Jadi bunyinya di dalam Al-Quran adalah Surat Al-Baqarah 23 itu Dan bila kalian tetap dalam keraguan Raib Kalau anda ragu Anda masih punya keraguan Jadi dalam keraguan Dengan apa yang kami turunkan Terhadap hamba kami Muhammad Maka Datangkanlah satu surat Saja yang semacamnya Jadi kalau ada orang yang masih ragu Tantangannya adalah Suruh mendatangkan Satu surat yang semacamnya Pertanyaan saya sederhana Ini ayat turun kapan? Ayat ini turun kapan? Yang jelas ketika Nabi Muhammad masih hidup Bagus Itu ayat turun ketika Nabi Muhammad masih hidup Berarti sekitar 1400an tahun yang lalu Pertanyaannya Sampai sekarang Ada gak yang bisa mendatangkan Satu surat yang semacamnya Al-Quran? Gak ada Suatu waktu Ada seorang sahabat Namanya Waktu itu belum jadi sahabat Amru bin As Itu mendengarkan surat turun Wal As Sudah hafal? Wal As Innal insana Lafi khusr Illa alladzina amanu Wa amilu salihat Wat tawasabil haqa Wat tawasabil sabr Maka ketika turun surat Wal As yang pendek itu Disampaikanlah kepada Musaylamah Sang penipu Yang mengaku Nabi Musaylamah Ini ada ayat yang baru turun Musaylamah juga bilang Aku juga baru turun wahyu semalam Apa wahyunya? Wal wabr Inna ka uzunani wassadr Sa'iru kahhafrun neker Dia berusaha buat satu suratnya semacamnya Sama-sama R belakangnya Coba lihat Wal Asar Innal insana latih khusr Illa alladzina amanu Wa amilu salihat Wat tawasabil haqa Wat tawasabil sabr R semua Sama kayak yang dibuat oleh Musaylamah Wal wabr Inna ka uzunani wassadr Sa'iru kahhafrun neker R semua? R semua Nah ketika kemudian turun R semua Apakah dikatakan sama dengan Al-Quran? Tidak Tapi tetap beda Nah kenapa beda? Artinya Wal wabr Demi kelinci Inna ka uzunan Dalam dirimu terdapat Kemudian kuping yang panjang Wassadr Dan dadah yang membusung Sa'iru kahhafrun neker Sekelilingmu terdapat galian Daripada tanah Amru bin Asar Tawalul bilang Sudah berhenti Sudah berhenti Nanti kamu jadi Muda diketahukan seluruh orang Arab Sini ikut saya saja Kita masuk Islam Musaylamah gak mau Akhirnya Amru bin As Ngajak Khalid bin Walid Masuk Islam Gara-gara turun surat Al-Asar Kita baca surat ini Tapi gak beriman-beriman gitu kan ya Kita baca surat ini Cuma untuk Kalau pas lagi subuh Ngantuk-ngantuk Kita baca surat pendek gitu kan ya Tapi ternyata surat ini Menunjukkan keimanan Pada banyak sekali orang Dan para mufasir Ada beberapa mufasir Maaf Ketika berkata Seandainya Al-Quran Tidak turun dalam bentuk Yang sekarang serapi itu Setebel itu Maka ada satu surat Yang cukup menggantikan semuanya Surat apa? Al-Asar Saking dalamnya 6236 ayat Di dalam Al-Quran Tidak ada satupun Yang bisa didatangkan Satu surat yang semacam Dengan Al-Quran Maka ketika saya masuk Islam Saya bilang sama bapak saya Di talik masuk Islam Kenapa? Karena Islam adalah Agama yang paling benar Kata siapa? Kata Allah Dimana? Al-Quran Kenapa perjalanan Al-Quran? Karena tidak ada yang bisa Mendatangkan yang semacamnya Gak muter-muter lagi kan ya? Jelas sampai disini? Oke kalau gitu kita sudah lihat Dari mana asal manusia? Dari Tuhan Apa tujuan hidup manusia? Apa tujuan hidup manusia? Tujuan hidup kita apa? Cari uang? Bukan Karena kalau cuma cari uang Berarti orang kaya Sudah gak punya tujuan hidup lagi Kalau gitu tujuan hidup kita apa? Beribadah pada? Tahu dari mana? Kenapa percayaan Al-Quran? Manul bukti kita Apa jaminannya? Apa buktinya? Tidak ada yang bisa Mendatangkan yang semacamnya Al-Baqarah 23 Sekarang sudah punya bukti? Sudah punya keyakinan? Oke Maka ketika saya datang Pada bapak ibu saya Saya bilang P. Felik masuk Islam Kenapa? Karena tidak ada yang bisa Mendatangkan semacamnya Al-Quran Karena itu bagi Felik Ini adalah sebuah bukti Yang kalau ada yang bisa Mendatangkan yang semacamnya Al-Quran Felik keluar lagi Daripada Islam Dan Felik ajak semua orang-orang Yang dulu muslim Untuk keluar daripada Islam Karena berarti Al-Quran sudah salah Jelas Sampai sekarang Tidak ada yang bisa Menjawab tantangan Allah Untuk mendatangkan Yang semacam dengan Al-Quran Itulah karenanya Anda masih punya alasan Menjadi seorang muslim Oke kalau gitu coba lihat Nih teman-teman sekalian Setiap petugas Datang pasti bawa bukti Contoh Anda di-stop sama polisi di jalan Berhenti atau tidak? Kenapa berhenti? Buktinya apa? Yang membuat Anda yakin Kalau dia polisi? Seragam Maka Anda beriman kan Dalam tanda kutip ya Seragam Misalnya seragam apa lagi? Bawa pistol Apa lagi? Bawa surat tugas Gitu kan ya? Berarti Anda berhenti Setiap petugas Pasti punya bukti Contoh Nabi Musa Apa buktinya? Kalau dia Nabi Tangannya bercahaya Mujizatnya tangannya bercahaya Apa lagi? Membelah lautan dengan tongkatnya Apa lagi? Mendatangkan Apa nama? Iya Malapetaka-malapetaka itu kan gitu kan Itu adalah buktinya Nabi Isa Yesus Apa buktinya? Kalau dia Nabi Apa mujizatnya? Mengobati orang Menghidupkan orang mati Berbicara ketika masih dalam buayan Itulah mujizat-mujizatnya Nabi Isa Nabi apa lagi? Nabi Sulaiman Ngomong sama binatang Mendatangkan Apa namanya? Mengendalikan para jin Gitu kan ya Dan sebagainya Mengendalikan angin Dan sebagainya Pertanyaan saya Coba lihat Nabi Musa Wafat Tongkatnya masih ada? Katanya masih ada di Turki Tapi khasiatnya masih bisa membelah lautan? Enggak Nabi Isa Diangkat oleh Allah Belum meninggal Diangkat juga mujizatnya Nabi Sulaiman Wafat Mujizatnya diangkat oleh Allah Nabi Daud Wafat Diangkat oleh mujizatnya Satu-satunya Nabi Yang ketika wafat Mujizatnya masih tertinggal Itu adalah Muhammad Apa mujizatnya? Al-Quran Sebagai bukti bagi anda Supaya anda mikir Kalau anda mikir Kemudian anda tetap kekeh Meragukan Al-Quran Berarti ada yang salah disitu Bisa dipahamin itu sekalian Dan bagi orang-orang muslim Kenapa tetap ditinggalkan Al-Quran? Supaya anda tidak punya alasan Untuk tidak beriman Maka Allah di dalam Al-Quran Mengatakan begini Gampangnya begini Kok kamu bisa gak beriman sih? Apa sih yang kurang sih? Yang kalian itu gak beriman? Kok bisa-bisanya orang gak beriman? Kalian gak mikir? Kalian gak punya akal? Nah itu maksudnya gitu loh Karena kenapa? Allah menyindir pada orang yang gak punya akal Kok bisa gak beriman? Sedangkan bukti sudah sedemikian nyata Orang zaman dulu Oh saya gak percaya itu Musa Saya gak percaya Tapi ketika melihat Wuhh lautan terbelah Wuhh ini gak mungkin manusia nih Beriman Jangan kan orang-orangnya Musa Fir'aun aja Itu pas melihat Melihat lautan terbelah itu Itu sudah setengah hancur tuh Keyakinan dia Dulu kan dia hebat banget tuh Mengatakan Saya ini Tuhan yang paling tinggi Tapi begitu lihat Wuhh Laut terbelah bro Ketika lautnya ngantem dia Dia mau ngomong apa? Saya mau beriman pada Tuhannya Musa Tapi gak sempat Mulutnya disumpel oleh Allah Pake pasir Sehingga dia meninggal Dalam keadaan Tidak beriman Nah makanya Kalau ada orang Melihat bukti-bukti Sedemikanya nyata Al-Quran diturunkan 1.400 tahun yang lalu Gak ada yang bisa Menyamai bahkan Satu surat pun Itu aneh kalau tidak beriman Karena itu mujizatnya disitu Jadi mujizat Al-Quran dimana? Tidak ada yang bisa Mendatangkan yang Semacamnya Sampai disini bisa dipahami Teman-teman sekalian? Oke Yang terakhir soalan Contoh tentang ini Pernah dengar monyet beriman? Monyet beriman belum pernah dengar Ceritanya? Oh belum Mau ceritain tentang monyet beriman? Oke Bayangkan begini Monyet lagi duduk Di depannya Ada pisang Sama duit 100 miliar Bayangin aja begitu ya Ada monyet duduk Di depannya ada meja Ada pisang Ada duit 100 miliar Kira-kira kalau monyet disuruh pilih Monyet yang pilih mana? Sudah penampang halaman Jadi gini Enggak Itu gue inginan saja Jadi gini Pasti pilihnya pilih Pisang Pertanyaan saya Kalau kita bilang sama monyetnya begini Nyet Bentar jangan pilih dulu Saya mau jelasin dulu Kita jelasin Gini loh nyet Kalau kamu pilih pisang Ingin kamu sehari makan Pisangnya abis Tapi kalau kamu pilih 100 miliar Kamu bisa beli tanahnya banyak sekali Terus kamu tanemin pisang-pisang itu banyak banget Setiap hari kamu bisa panen pisang Bisa bikin pisang goreng Kolak pisang Dan segalanya Kita sudah jelasin 3 hari 3 malam Tetap monyetnya pilih Jelas Kenapa dia pilih pisang? Bukan beriman Kenapa monyetnya pilih pisang? Kenapa dia Walaupun sudah dikasih bukti-bukti gitu Tetap gak mau percaya? Kenapa gira-gira? Karena monyet tidak punya Bagus Itu maksudnya Insting dia punya Tapi dia gak punya Makanya di dalam Islam Agama hanya bagi Yang punya akal Iman hanya bagi Yang punya akal Kalau anda tidak punya akal Anda bebas Maka orang gila Itu boleh berzina Sama orang gila juga Tapi jelas ya Karena mereka gak punya akal Lepas daripada taklif hukum Orang gila Telanjang boleh gak? Boleh Nah kenapa boleh? Karena dia gak dihisap oleh Allah Jelas ya Maksudnya saya kira-kira Nah anak kecil Anak kecil gak sholat boleh gak? Kenapa anak kecil boleh gak sholat? Kenapa anak kecil boleh telanjang? Kenapa kira-kira? Sama Karena mereka gak punya akal Atau mereka dianggap akalnya belum sempurna Karena dianggap belum akil balik Akalnya belum nyampe Maka kalau ada anak Lantas kemudian berbuat sesuatu yang salah Orang tuanya ngamuk Yang gila anaknya atau orang tuanya? Jelas sampai disini Kalau anak berbuat salah Lalu kemudian orang tuanya marah besar-besaran Itu pasti salah orang tuanya Karena anak gak pernah salah Karena dia belum balik Tapi kalau dia sudah balik Dia sudah dikasih tau Nah sholat Nah tutup awrot Nah jangan begini Nah masih gak mau Berarti itu salahnya dia Tapi kalau kemudian orang tuanya Kemudian ngamuk Berarti salah orang tuanya Saya dipahami ya Karena anak belum punya akal Makanya mereka gak punya dosa Jelas ya Jadi kalau anda mau berbuat sesukanya Ada tiga kemungkinan Satu Anda hewan Yang kedua Anda gila Yang ketiga anda Anak-anak Jelas ya seperti ini ya Nah itu kemudian buktinya Nah maka iman itu hanya bagi yang berakah Jelas sampai disini Nah sekarang kita dapat yang ketiga Dari mana asal manusia Dari Tuhan Tapi Tuhannya kita sudah dapat Namanya siapa Tau dari mana Kenapa kejadian Al-Quran Bagus Sudah mujizat Jelas ya Jelas ya Sudah gak muter-muter lagi kan ya Sudah gak logika Lekalasi lagi kan ya Oke sekarang Akan kemana selamati Selamati menghadap Allah Tau dari mana Kenapa percanaan Al-Quran Bagus Sudah gak muter-muter lagi kan ya Sudah jelas ya Kita dari Allah Kita akan kembali kepada Allah Dan di dunia Beribadah kepada Allah Tau dari mana Al-Quran Mujizatnya disitu Makanya orang Islam itu Kalau Al-Qurannya sedikit Sejarahnya digagu-gugat Ngamuk pasti Lah kenapa Semua dari situ Kalau gak ada Al-Quran Kita gak punya apa-apa Jelas ya Orang Katolik Gak seperti itu Loh kok bisa begitu Saya punya buktinya Pena nonton Swiss Army Man Film terbaru Itu di awal-awalnya Itu ada footage Al-Kitab dikasih tai Tapi diprotes gak Sama orang-orang Katolik disana Enggak Kenapa gak diprotes Karena bagi mereka Mungkin gak ada apa-apanya Tapi coba Al-Quran Masya Allah Seluruh dunia pasti ngamuk itu Bisa dipahami Untuk sekalian Nah ini Tapi gak cukup sampai disitu Nih ada hubungannya Ada hubungannya Hubungannya apa Hubungannya adalah Ketika Allah Menciptakan manusia Maka Allah Memberi manusia itu Namanya Sorry Ketika Allah Menciptakan manusia Menciptakan manusia Maksudnya adalah Allah menciptakan manusia Maka Allah Memberikan manusia itu Namanya aturan Dalam bahasa Islam Kita kenal dengan nama Syariat Syariat ini Asal katanya Syaroah Artinya jalan Makanya di Arab itu Syariat Apa gitu kan Jalan apa Syariat Jalan Jalan Allah Kenapa dikasih syariat Karena setelah pas mati Kita akan Dihisab Berdasarkan apa Berdasarkan syariat Yang Allah berikan Ketika kita mati Dan kembali kepada Allah Makanya di dunia ini Semua kemudian Proses ibadah ini Berdasarkan syariat Karena nanti akan dihisab Nah kalau sudah ngerti ini Semua yang saya jelasin ini Itu namanya Iman Akidah Sudah ngerti ini Semua aman Anak-anak ngerti ini Anak-anak aman Ini yang paling tinggi Ilmunya di dalam Islam Paling dasar Di dalam Islam Kalau Setelah tukang angkot Sudah ngerti ini Cara pikirnya berubah Contoh Bro ini hari apa bro Jumat Jumatan atau hari ini Jumatan Emang kamu sudah selesai Ini apa namanya Targetnya Belum Tapi kok kamu Jumatan Kira-kira mikirnya apa Yang ngasih riski Allah bro Kalau Allah mau Allah kasih riski Kalau Allah gak mau Allah gak kasih riski Kalau aku tidak Jumatan Lalu aku narik Dan Allah gak mau Tetep gak dapat tuh duit Paham sampai disini Dan kalaupun dapat duitnya Allah gak ridho Untuk apa Nanti saya bawa ke Allah Pertanggung jawabannya Susah bro Gak mau saya Saya mau Jumatan aja Bisa dipahami sampai disini Maka hidupnya akan produktif Karena dia tahu Dia akan mati Maka tiap melakukan sesuatu Dia lihat Ini ibadah atau tidak Ini menyakiti orang Menyakiti orang ini boleh atau tidak Ngomong kasar Ngomong kasar boleh atau tidak Bohong boleh atau tidak Karena aku tidak mau Membawa amal-amal kepada Allah Dihisapnya tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Maka setiap perbuatan akan dilihat Akan dilihat Maka tidak ada cerita Anak-anak gak sholat Gak ada cerita Anak sudah 21 tahun gak sholat Gak ada cerita Anak muslimah sudah umur 20 tahun Gak tutup aurat Lah kenapa? Sudah tahu begini semua Perintah Allah Allah yang paling tahu Kalau dokter bilang sesuatu Samina wa tona Apalagi Allah Bisa dipahami Bisa dipahami sampai disini Nah ini namanya Akhidah Terima kasih Ada pertanyaan silahkan Sampun cukup Baik Mudah-mudahan yang tadi jelas ya Tentang masalah keimanan ya Nanti insya Allah besok Berarti nanti akan masuk Dalam bab yang lain lagi Jadi kita sudah jelas Kita sudah bahas Saya rangkumkan Kita sudah bahas dari awal Yang namanya iman itu Seperti sebuah akar Jadi akar itu Kalau sane dibenahi Sane bisa selesai Kesimpulannya adalah Teman-teman sekalian Ini Iman Sama dengan apa tadi Bukti Bagus Sedangkan bukti Didapatkan dari Ber Berfikir Akal Makanya di dalam Al-Quran Ayat pertama turun adalah Ikro Itu kan ya Kenapa ikro? Suruh nyari bukti Suruh baca Suruh menganalisis Suruh kemudian berpikir Supaya dapat yang namanya bukti Karena ketika bukti bertambah kuat Iman akan bertambah kuat Bukti bertambah banyak dan kuat Iman akan jadi 100% Maka ciri khas iman Nanti insya Allah yang besok dibahas adalah Dia harus nilainya 100% Kalau gak 100% bukan iman namanya Makanya kalau iman harus 100% Kafir juga harus 100% Makanya kita gak bisa mengkafirkan orang sembarangan Jadi contoh nih Gak cingkrang Kafir gak boleh Iman harus 100% Iman itu susah mas Mengkafirkan orang itu apa lagi? Lebih susah lagi Jadi jangan mudah mengkafirkan orang Gitu kan ya Tapi Ustaz ada yang bilang Ustaz Feli sudah mengkafirkan orang lain Itu tuduhan saja Kadang-kadang zaman sekarang orang sosial media Bebas berkata apa saja Padahal saya sudah bilang-bilang Bilang jauh-jauh hari pada semua orang Saya itu masuk Islam itu perlu 5 tahun Dari SMP kelas 2 Sampai kuliah baru bisa menemukan Islam 5 tahun saya cari Islam Masa ketika saya sudah ketemu Islam Saya mudah mengeluarkan orang dari Islam Gak mungkin Gak boleh Iman itu 100% Pertama Yang kedua Iman itu harus pakai dalil Atau bukti Nih Ya Jelas ya 100% Yang keempat Iman itu Harus kemudian Berdasarkan pemikiran yang menyeluruh Yang tiga pertanyaan tadi Oke Jadi ini kesimpulannya Mudah-mudahan Kalau teman-teman sekalian sudah punya ini Ini bekal yang paling bagus Untuk anak-anak kita nanti Memberitahu mereka Sehingga iman mereka Bukan iman warisan Seperti yang dibahas oleh Dedek-dedek kemarin itu Gitu kan ya Kalau enggak paham begini Maka jadilah iman warisan Dia cuma tahu Karena orang tuanya ngomong begitu Kenapa Tuhannya Allah Karena kata orang tuanya begitu Dapat dari mana? Ustaz Ustaz dari mana? Ustaz lagi Dari mana? Ulama Ujung-ujungnya dari dulu juga sudah begitu Gak ada beda dengan agama yang lain Nah agama kita beda Karena agama kita berdasarkan akal Oke Sedikit bocoran Tapi kalau sudah punya iman Akalnya sudah selesai Tugasnya mengantarkan pada iman Nanti kalau sudah punya iman Dimana posisi akal? Memahami syariat Jadi bukan di atas syariat Akal digunakan untuk memahami syariat Jadi bukan lagi di atas syariat Zaman sekarang Banyak orang bilang Ih santu agama mikir Harus mikir Tapi pas dia sudah beriman Malah syariat Akalnya di atas Nah jadinya Yang aneh-aneh Syiah, liberal, dan sebagainya Karena akalnya di atas Daripada syariat Semua harus masuk akal Padahal enggak Semua harus masuk akal Contoh Wudhu Kenapa wudhu Kentut disini Tapi yang dibesu di muka? Kenapa bisa begitu? Kalau sudah punya iman Gampang jawabnya Karena Allah suruh begitu Loh kenapa Allah suruh begitu? Kita buktiin dulu Al-Quran Nah makanya kalau misalnya diskusi sama orang non-muslim Jangan diskusi dari segi syariat Enggak bakal dapat Lah kenapa enggak bakal dapat? Belum jelasin iman kok Jelasin tentang syariat Kalau orang belum beriman pada Al-Quran Gimana dia mau menaati kemudian Al-Quran? Contoh kayak begini Misalnya Anda keluar dari sini Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu datang Mas, mbak Beliin saya ikan asin dong Mau dibeliin enggak? Syariatnya dia suruh minta beliin ikan asin Mau dibeliin enggak? Enggak kenal sebelumnya Mau dibeliin? Mikir kita kamu siapa? Kenapa kita enggak mau? Karena kita enggak punya bukti Kenapa kita harus tak pada dia? Bisa dipahami ya Tapi kalau ibu Anda nelpon dari rumah Dek tolong beliin ikan asin dong Beliin enggak? Kalau enggak punya duit? Minjem Kalau misalnya enggak tahu di mana belinya? Tanya Kalau enggak tahu di mana cara belinya? Belajar, berusaha Jelas sampai di sini Kalau kita sudah punya kenapa? Sudah punya iman? Apapun kita cari Nah makanya beda antara orang yang masuk Islam punya iman Yang benar Sama yang enggak punya iman yang benar Orang yang masuk Islam yang benar Itu pasti produktif Kenapa produktif? Karena dia sudah punya alasan Kenapa saya masuk Islam? Dan saya mau semua orang tahu kebahagiaan yang saya rasa Keindahan yang saya rasa Bagaimana sih kemudian beragama itu pasti Punya dalil Punya dasar Berakal Dia akan nyebarin pada semua orang Nah saya masuk Islam saya enggak punya apa-apa Saya enggak hafal huruf hijaya Saya enggak bisa baca Quran Saya enggak hafal Al-Quran Apa lagi? Enggak hafal nama nabi-nabi Enggak hafal bahkan bulan-bulan di dalam Islam Yang saya punya apa? Kenapa saya harus masuk Islam? Akhirnya ketika saya punya kenapa Saya pelajari semuanya Enggak tahu belajar Enggak tahu tanya Enggak punya pinjem Nah jadi kira-kira begitu Gitu ya Baik ini kesimpulan kita Mudah-mudahan Allah merahmati Dan memberikan kita kekuatan Allah menaamkan kepada kita kekuatan Dan kekuatan kita ini adalah berdasarkan daripada berpikir ini Dan mudah-mudahan Allah mempermudah kita Untuk senantiasa bisa beriman secara tulus Secara murni Sampai dengan Allah menjemput kita Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan